Kunyit merupakan salah satu rempah yang biasa dijadikan bumbu dapur. Hampir setiap masakan lezat dari Indonesia tidak luput dari kunyit sebagai bumbunya. Selain dijadikan sebagai bumbu masak, kunyit yang memiliki nama lancur cuma domestikafal ini juga sering dijadikan jamu dan bahan ramuan obat tradisional. Malahan belakangan ini, semakin marah produk-produk kecantikan dengan menggunakan bahan dasar kunyit. Hal tersebut tidak lain karena kunyit memang bermanfaat untuk kecantikan. Salah satunya untuk menghaluskan kulit dan menghilangkan noda hitam di wajah. Manfaat dan khasiat kunyit Manfaat kunyit antioksidan dan fitonutrien dalam kunyit meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini membantu dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga membuat Anda sehat. Kurkumin yang terkandung dalam kunyit juga hadir dengan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, dan sifat antiglikemik. Sifat ini dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga mencegah beberapa penyakit, termasuk diabetes. Kunyit membantu menyembuhkan luka lebih cepat sebagai antiseptik alami. Kunyit mengurangi kemungkinan terkena kanker karena punya sifat anti-kanker. Kunyit memberikan kontribusi dalam pertumbuhan sel dan meremajakan sel. Dengan cara ini, Anda dapat memperlambat proses penuaan. Dapat mendetoksifikasi racun berbahaya dan bahan kimia dari tubuh Anda. Reumat void dapat disembuhkan dengan kunyit karena mengandung anti-inflamasi. Kunyit dapat memainkan peran penting dalam hal mencegah leukemia. Memasukkan kunyit dalam diet Anda sehari-hari dapat membantu Anda meningkatkan tingkat kekebalan tubuh Anda. Selain itu juga menjaga Anda aman dari berbagai penyakit. Kunyit adalah rempah-rempah yang ideal untuk Anda jika Anda ingin menurunkan berat badan, karena dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh Anda, membantu Anda mengelola berat badan Anda secara efektif. Kunyit dapat menyembuhkan pigmentasi yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Mencegah proses penuaan karena punya sifat antioksidan. Sebagai salah satu komponen yang membantu melembabkan kulit dan mengurangi kekeringan. Menyembuhkan memar dan mencerahkan luka bekas terbakar. Membersihkan kulit wajah, membuat kulit Anda bersinar, dan warna kulit cerah. Membantu melawan gangguan kulit, seperti eksim, psoriasis, dan ruam merah, juga membantu meringankan stress mark atau selulit. Mengatur insulin ini adalah salah satu peran dari kunyit terhadap diabetes. Pankreas menghasilkan insulin dalam tubuh manusia, anti-glykemik dalam kunyit mengatur dan menyeimbangkan kadar insulin, serta mencegah resistensi insulin dengan menurunkan gula darah juga triglycerida dalam tubuh. Mengurangi lemak diabetes sering disertai dengan kenaikan berat badan. Selain itu, kelebihan berat badan adalah salah satu penyebab diabetes. Jadi, kunyit membantu mencegah diabetes dengan mengendalikan berat badan melalui kandungan kurkumin. Selain itu, kandungan kurkumin juga dapat menghilangkan dan mencegah akumulasi lemak berbahaya pada tubuh. Mencegah infeksi patogen seperti virus coksa CKB4 dikatakan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 1. Sifat antivirus, antibakteri, dan antibiotik kunyit dapat mencegah infeksi ini yang pada akhirnya mengobati diabetes dan mengontrolnya. Cara membuat ramuan kunyit Pengobatan menggunakan kunyit bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pengobatan luar dan pengobatan dari dalam. Untuk pengobatan dalam biasanya kunyit dijadikan minuman atau sebagai jamu. Untuk pengobatan luar, kunyit bisa diparut dan dijadikan masker. Bisa juga dibuat salep dan ditempelkan pada bagian yang sakit. Untuk pengobatan dalam untuk penggunaan internal, Anda bisa mengonsumsi 1 sendok teh kunyit bubuk. Bisa dicampur dengan susu atau gula. Tambahkan air hangat, aduk, dan minum secara teratur. Minum setiap hari dan lihat manfaatnya untuk kulit Anda. Untuk pengobatan luar sementara untuk penggunaan eksternal, Anda bisa membuat pasta kunyit dengan tepung buncis dan sedikit air. Terapkan pasta ini sebagai masker, diamkan selama 10 menit, lalu bilas. Lihat perbedaan yang terjadi pada kulit wajah Anda. Mengobati keputihan dengan kunyit untuk keputihan, Anda dapat menggunakan 2 rimpang kunyit, 1 genggam daun beluntas, 1 gagang buah asam, 1 potong gula kelapa atau waran. Semua bahan direbus hingga mendidih dengan menggunakan 1 liter air kemudian disaring. Minumlah secara rutin 1 gelas sehari. Mengobati koreng dan gatal masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan kunyit yang ditumbuk dan dicampur dengan minyak, lalu dioleskan di area yang bermasalah. Merangsang keluarnya asi khusus wanita, untuk merangsang pengeluaran asi saat menyusui dapat menggunakan pupuk kunyit yang disapukan pada payudaranya. Dan masih banyak lagi cara pengobatan dengan kunyit ini. Malahan belakangan ini, semakin marah produk-produk kecantikan dengan menggunakan bahan dasar kunyit. Hal tersebut tidak lain karena kunyit memang bermanfaat untuk kecantikan. Salah satunya untuk menghaluskan kulit dan menghilangkan noda hitam di wajah. Manfaat dan khasiat kunyit. Manfaat kunyit antioksidan dan fitonutrien dalam kunyit meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini membantu dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga membuat Anda sehat. Kurkumin yang terkandung dalam kunyit juga hadir dengan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, dan sifat antiglikemik. Sifat ini dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga mencegah beberapa penyakit, termasuk diabetes. Kunyit membantu menyembuhkan luka lebih cepat, sebagai antiseptik alami. Kunyit mengurangi kemungkinan terkena kanker karena punya sifat anti-kanker. Kunyit memberikan kontribusi dalam pertumbuhan sel dan meremajakan sel. Dengan cara ini, Anda dapat memperlambat proses penuaan. Dapat mendetoksifikasi racun berbahaya dan bahan kimia dari tubuh Anda. Reumatoid dapat disembuhkan dengan kunyit karena mengandung anti-inflamasi. Kunyit dapat memainkan peran penting dalam hal mencegah leukemia. Memasukkan kunyit dalam diet Anda sehari-hari dapat membantu Anda meningkatkan tingkat kekebalan tubuh Anda. Selain itu juga menjaga Anda aman dari berbagai penyakit. Kunyit adalah rempah-rempah yang ideal untuk Anda jika Anda ingin menurunkan berat badan, karena dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh Anda, membantu Anda mengelola berat badan Anda secara efektif. Kunyit dapat menyembuhkan pigmentasi yang disebabkan oleh paparan sinar matahari. Mencegah proses penuaan karena punya sifat antioksidan. Sebagai salah satu komponen yang membantu melembabkan kulit dan mengurangi kekeringan. Menyembuhkan memar dan mencerahkan luka bekas terbakar. Membersihkan kulit wajah, membuat kulit Anda bersinar, dan warna kulit cerah. Membantu melawan gangguan kulit, seperti eksim, psoriasis, dan ruam merah, juga membantu meringankan stress mark atau selulit. Mengatur insulin ini adalah salah satu peran dari kunyit terhadap diabetes. Pankreas menghasilkan insulin dalam tubuh manusia, anti-glykemik dalam kunyit mengatur dan menyeimbangkan kadar insulin, serta mencegah resistensi insulin dengan menurunkan gula darah juga triglycerida dalam tubuh. Mengurangi lemak diabetes sering disertai dengan kenaikan berat badan. Selain itu, kelebihan berat badan adalah salah satu penyebab diabetes. Jadi, kunyit membantu mencegah diabetes dengan mengendalikan berat badan melalui kandungan kurkumin. Selain itu, kandungan kurkumin juga dapat menghilangkan dan mencegah akumulasi lemak berbahaya pada tubuh. Mencegah infeksi patogen seperti virus coksa CKB4 dikatakan dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 1. Sifat antivirus, antibakteri, dan antibiotik kunyit dapat mencegah infeksi ini yang pada akhirnya mengobati diabetes dan mengontrolnya. Cara membuat ramuan kunyit Pengobatan menggunakan kunyit bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pengobatan luar dan pengobatan dari dalam. Untuk pengobatan dalam biasanya kunyit dijadikan minuman atau sebagai jamu. Untuk pengobatan luar, kunyit bisa diparut dan dijadikan masker. Bisa juga dibuat salep dan ditempelkan pada bagian yang sakit. Untuk pengobatan dalam untuk penggunaan internal, Anda bisa mengonsumsi 1 sendok teh kunyit bubuk. Bisa dicampur dengan susu atau gula. Tambahkan air hangat, aduk, dan minum secara teratur. Minum setiap hari dan lihat manfaatnya untuk kulit Anda. Untuk pengobatan luar sementara untuk penggunaan eksternal, Anda bisa membuat pasta kunyit dengan tepung buncis dan sedikit air. Terapkan pasta ini sebagai masker, diamkan selama 10 menit, lalu bilas. Lihat perbedaan yang terjadi pada kulit wajah Anda. Mengobati keputihan dengan kunyit Untuk keputihan, Anda dapat menggunakan 2 rimpang kunyit, 1 genggam daun beluntas, 1 gagang buah asam, sepotong gula kelapa atau waran. Semua bahan direbus hingga mendidih dengan menggunakan 1 liter air kemudian disaring. Minumlah secara rutin sati gelas sehari. Mengobati koreng dan gatal masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan kunyit yang ditumbuk dan dicampur dengan minyak, lalu dioleskan di area yang bermasalah. Merangsang keluarnya asi khusus wanita Untuk merangsang pengeluaran asi saat menyusui dapat menggunakan pupuk kunyit yang disapukan pada payudaranya. Dan masih banyak lagi cara pengobatan dengan kunyit ini. Oke, semoga informasi mengenai manfaat dan khasiat kunyit ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian.